melukis diatas bludru dengan menggunakan glitter glitter itu yang perlik-perlik kalau di ini ya keliatan kerlip-kerlip seperti ini mengkilat-kilat, bling-bling seperti ini caranya bagaimana kita pakai lempok lempok dulu dikasih lempok dikasih lempok kasih lempok nanti setelah itu ditaburin deh Pak Erwin nanti ditaburin ini kalau bukan di kamera kalau kamera tidak keliatan mengkilat-mengkilatnya tapi kalau di yang nyatanya ini mengkilat-mengkilat nah setelah itu nanti kita dikasih lempok ya lempok baru kita taburin dimainkan tapi jangan terlalu penuh kalau terlalu penuh justru akan apa namanya menghilangkan fokus pandangan kita ya maksudnya pada bludru hitam ini menggambarnya jangan full ya jangan full sehingga nah kita taburin tuh kita taburin tadinya putih karena lempok kan putih tapi sebenarnya dia kalau udah kering dia bening ya seperti itu ya oke baru dikebruk-kebruk supaya ya dikebruk-kebruk ya dikebruk-kebruk sampai 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 putihnya habis ya nah dikebruk-kebruk begini nah seperti itu ini glitter ya nanti akan kasih tau apa sih glitter itu ya oke baik masukkan ke situ ya dikebruk nah jadi daun kelapa ya oh daun kelapa ini ini mengkilat-kilat ya bernik-bernik tuh jadi daun kelapa ya seperti itu sahabat-sahabat semua nanti ya kita udah sket dulu ya tadinya supaya jangan terlalu campur ya kita sket dulu ya untuk daun-daun ya cara-caranya untuk daun-daun yang sama ya warnanya dibikin aja semuanya warnanya ya sekarang kelapa lagi Pak Bewok kelapa lagi ya kelapa lagi ini kelapa ya daun kelapa ya kita kasih lempok kasih lempok ya seperti itu supaya agak ini nanti di ini pakai ini ya Pak Bewok pakai kuas kuas kecil kuas kecil kuas kecil kuas kecil kasih kuas kecil seperti itu ya ya memang tidak detil ya tidak detil banget kenapa karena kalau terlalu detil juga agak agak repot juga kita ya ini memang modelnya gambarnya ini begini ya gambarnya begini tidak terlalu detail ya ya masih putih tuh seperti itu ya putih nanti nanti kalau kita masukkan blink-blinknya atau glitternya baru akan kelihatan ya sambil nungguin Bapak Bewok memberi warna ya memberi warna nah ini glitternya seperti apa glitter itu adalah ini nih ya sahabat-sahabat serbuk yang biasanya dipakai untuk apa ya menghias ya apalah menghias pakaian juga bisa seperti ini ya blink-blink glitter belinya dimana glitter ini belinya di toko apa ya beli kemana beli toko apa di toko alat-alat sablon ya toko alat-alat sablon ya itu sama dengan beli untuk cat sablon dan sebagainya nah seperti ini sahabat-sahabat semua sini ya nah udah belum Bapak Bewok tadinya kan putih tuh nah kita taburin tuh dengan glitter yang warnanya hijau ya menyerupai daun menyerupai daun nah diketruk-ketruk dikepruk-kepruk ya seperti ini supaya supaya boleh dari bawah boleh dari pinggir boleh amparanya boleh supaya nanti jangan-jangan kebuang-buang kita siapin alat ya atau amparan untuk ya nah dikepruk-ketruk gitu oke nah seperti itu nah coba kita cek dari atas nah seperti ini bling-bling ya sebenarnya mengkilat-mengkilat banget nih apalagi kalau dimasukin ke dalam figura tapi ini belum selesai sebenarnya hanya beberapa langkah lagi kita akan menyelesaikannya ya sekali lagi untuk kain bludu ini menggambarnya ini kesannya adalah kesan malam ya walaupun jadi seakan-akan malam sehingga tidak sepenuhnya semuanya kelihatan ya hanya apa namanya bagian-bagian tertentu saja yang kelihatan sebenarnya jadi tidak full tidak full warna hitamnya diwarnai justru dengan full warna hitam diwarnai justru akan jadi masalah akan tidak tidak fokus ya ya gitu sahabat-sahabat semua jadi ini cara menggambar dengan menggunakan glitter ya kita lanjut ini gambar gunung gunungnya jangan full gunungnya atas saja sedikit aja pojokan atasnya yang agak agak lanjutnya agak banyak jangan-jangan full sorry ini untuk gunung ini harus ini ini yang banyak kurang 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 ya tengah ya hanya sekilas-sekilas saja warna gunungnya ya sahabat-sahabat semua jadi hanya kelihatan biar kelihatan gunung gitu aja ya sip ya segitu aja warna gunungnya ini diputihkan diputihkan siap siap putih ya warna gunung putih biar kelihatan bahwa itu adalah ujung dari apa namanya terang bulan gunung bersalju ini kalau udah main begini nih banyak ada kurang-kurang dikit kesan gunungnya agak kurang dikit dikit kebawah ini kita tarik-tarik sini supaya kelihatan kelihatan kaya seperti gunung Fujiyama jangan terlalu kelihatan ini kelihatan gunung Fujiyama sebenarnya tadi kita gambar gunung dulu di belakang sehingga ini kelihatan kesini kelihatan gunung ya gambar gunung seperti itu kira-kira nah kenapa yang mengkurang ini kayaknya harus yang ini dikasih warna-warna ini apa namanya ini lagi hijau lagi hijau agar kesannya ada 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 tapi itu dia eh kurang lempeng dikit apanya ini dikit pak oh enggak ini nanti dikasih ini kasih apa namanya kesannya dikasih ini begini aja jadi ini ini dikasih lagi supaya ada nampak apa nampak pohon-pohon ini aja nampak pohon-pohon nampak pohon-pohon nah biarin kesini juga tabrak biar ada kesan itu ya apa namanya ini ada pohon-pohon gitu ya jangan terlalu penuh sebenarnya diberitasi saya apa ini pohon-pohon semua kesini kesannya bahwa dia ada pagarnya nanti ada pohon nah seperti ini nanti kita lihat seperti apa hasilnya ya nah oke mainkan Pak Irwin warna hijau warna hijau hijau iya rumput atau dia itu apa namanya kesannya itu apa ya kesannya kesan bahwa disitu ada rumput-rumput atau mainkan gebruk-gebruk harusnya ini agak hijau ini ada harusnya hijau yang agak tua ada ya supaya supaya ada bedanya dengan warnanya cuman gak ada lagi nih warna blink-blink kurang sedikit ya ya berduk-berduk-berduk kemudian ya hasil ini ya nah oke ada kesan sedikit ya kesan bahwa itu ada pohon-pohon ya nanti supaya agak lebih bersih lagi nanti dikeringkan udah kering baru bersih nanti ya ini belajar sebenarnya saya eksperimen ya eksperimen tapi ternyata kelihatannya agak lumayan tinggal sedikit langkah jadi ini karena apa namanya blink-blink jadi kita susah juga untuk memadukan secara detailnya tapi ya bisa saja sih kita menggunakan lebih detail lagi dan tentu pengerjaan yang lebih detail itu kan harus lebih lebih serius ini hanya hanya yang menginspirasi saja teman-teman ya bahwa kira-kira beginilah apa namanya mengerjakan lukisan dengan menggunakan liter ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah penampakan yang memang belum selesai nanti kita akan finishing lagi agar lebih sempurna tapi minimal cara penggunaan dan cara ininya sudah sudah kita apa namanya kita jelaskan tadi secara prosesnya sudah kita jelaskan tadi kita jelaskan kita jelaskan kita jelaskan Terima kasih.